Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan beberapa bulan yang lalu gak sengaja saya nemu postingan di grup jual beli online Ada orang jual sebuah hp murah tapi kondisinya ada beberapa minus permanen Waktu itu iseng-iseng saya chat karena niat saya kalau hpnya belum laku mau saya beli untuk dijadikan konten Dan singkat cerita ternyata hpnya belum laku, kita beli lalu akhirnya sampailah di studio kita dan siap kita jadikan eksperimen Rencananya hp murah dan minus ini mau saya ubah jadi ala-ala handheld device seperti Retroid Pocket yang sekarang lagi ngetrend Gimana caranya dan apakah nanti hasilnya bakalan keren? Tontonin videonya sambil nyemil ramen dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya hai para player Tekken Sebenernya video ini udah kita prepare dari beberapa bulan yang lalu Tapi baru sempat kita lengkapin pengujiannya lalu kita edit dan upload sekarang Jadi setelah nego-nego tipis hp ini kita beli di harga 1.250.000 rupiah Sedangkan dalam kondisi normal di online shop hp ini tuh bisa didapat di harga 1.8 hingga 2 jutaan tergantung kondisinya Unit yang kita beli ini seperti dibilang orangnya itu ada beberapa minus pada bawaannya Walaupun begitu secara kaset mata bodi luarnya masih mulus dan terhitung bersih Ya mungkin karena yang punya awalnya adalah cewek jadi hpnya terlihat terawat Sesuai dengan deskripsinya tadi disini kita cuma dapet unit hpnya aja Ditambah sama dus bawaannya Sedangkan charger serta aksesoris lainnya gak ikut disertakan sama penjualnya Oke sekarang kita coba nyalain dulu dan lihat gimana kondisi realnya Walaupun sebenernya saya sudah ngecek kondisinya pas COD sama penjualnya Hehehe Oke nice disini hpnya udah nyala dan sudah dalam kondisi tereset ke setelan pabrik Nah disini bisa kita lihat ini hp memang ada shadow dan kelihatan banget kalau dari sini Shadownya ada di bagian atas agak lebar dan juga di bagian bawah layarnya Tapi ini gak terlalu masalah juga sebenernya mengingat harganya yang cuma segituan Nah kita juga coba cek pakai CPU-Z Disini saya sempat bingung karena di bagian atas tertera kalau ini hp itu ada chipset Snapdragon 845 Tapi pas dilihat lebih detail di bagian model tertera kalau hp ini pakai Snapdragon 670 Kita cek di sistemnya semua oke dan sesuai dengan spek dari Google Pixel 3A XL nya Iseng iseng saya coba tes benchmark dengan Geekband Hasilnya ini hp itu dapat skor 339 untuk single core nya dan 1215 untuk multi core nya Sedangkan untuk tes benchmark vulkannya sendiri skor yang didapat adalah 690 Ya hampir samalah skornya dengan hp-hp lain yang pakai chipset Snapdragon 670, 660, 675 dan sebagainya Untuk spesifikasi detail dari hp ini adalah sebagai berikut Chipset yang dipakai adalah Snapdragon 670, kemudian GPU nya adalah Adreno 615 RAM nya sendiri 4GB dan street nya adalah 64GB Jadi kita gak melakukan tes dan review lain tentang kamera dan sebagainya ya Karena disini seperti yang kita bilang kita mau alih fungsikan hp android minus ini untuk jadi sebuah handheld device Untuk itu kita perlu sebuah gamepad telescopic agar hp ini bisa berfungsi ala-ala retroid pocket Disini kita pakai gamepad IPGA 9217 Gamepad bluetooth ini sendiri sudah pernah kita review beberapa bulan yang lalu Dan kalian yang belum tahu reviewnya bisa cek di atas sini atau di deskripsi video ini Alih-alih memakai gamepad dengan koneksi USB Type-C, saya sih lebih suka pakai gamepad bluetooth aja Ini karena berdasarkan pengalaman saya, pakai gamepad dengan USB Type-C itu selain harganya jauh lebih mahal HP juga jadi lebih cepat panas daripada pakai gamepad bluetooth Mau pakai yang udah ada coolingpad nya juga malah jatuhnya harganya hampir sama bahkan lebih mahal daripada harga hp nya sendiri Hehehe Selain itu gamepad dengan harga 200 hingga 300 ribuan ini udah cukup menurut saya Selain memengkas budget, kita juga pengen mempertahankan apa yang kita coba kali ini tetap dengan budget semurah-murahnya Tapi dengan hasil yang semaksimal mungkin Oke kita langsung pasang aja hp nya ke gamepad ini dan kita koneksikan Nah disini saya sudah menginstall beberapa emulator dan mengkopi beberapa game konsol ke dalam hp ini Emulator nya antara lain ada Skyline emulator untuk Nintendo Switch, Aether SX2 untuk PS2, PPSPP untuk PSP, Darkstation untuk PS1, Dolphin Isiruka untuk Wii, lantas sudah pula Redream untuk game Dreamcast dan juga beberapa emulator lainnya Untuk pembahasan tentang emulator-emulator konsol di Android udah kita ulas lengkap juga Yang belum nonton kalian bisa cek di atas sini atau bisa lihat di deskripsi video ini Nah biar tampilannya bener-bener ala-ala handheld device Disini launcher Androidnya kita juga ganti pakai Dai Jisoo Dai Jisoo ini adalah launcher aplikasi pihak ketiga yang bisa menjadikan tampilan hp android kita bener-bener bernuansa handheld device Dai Jisoo sendiri mengumpulkan game-game emulator dari masing-masing konsol pada menu nya sendiri-sendiri Tampilannya yang keren bener-bener bikin kita gak bosen saat ngeliatnya Selain itu ada beragam tema yang bisa kita pakai kalau kita pengen nyoba ganti suasana dari lancurnya itu sendiri Ulasan lengkap tentang Dai Jisoo ini juga udah kita bahas beberapa bulan yang lalu di channel ini Kalian juga bisa cek link videonya di deskripsi video ini Nah dengan Dai Jisoo ini kita bisa mengkombinasikan gamepad bluetooth yang kita pakai Dengan launchernya kita bisa berpindah-pindah menu dengan menggunakan tombol L2 dan R2 Serta bisa memilih tab menu dengan tombol D-pad nya Bisa dilihat kita berganti-ganti dari menu ke satu ke menu yang lainnya dengan gamepad ini Kalau menurut saya sih ini feelnya udah dapet banget ala-ala handheld device Bahkan kalau kita mau agak ekstrim pengen ngerasain game-game PC dengan cara begini ala-ala pakai Steam Deck Kita tinggal koneksikan aja via remote ke PC atau laptop kita dengan aplikasi Moonlight Seperti yang kalian lihat saya mainin game emulator Cemu di PC lewat HP ini Dan ini bener-bener work Gamepad nya juga otomatis ke deteksi tanpa harus kita setting-setting ulang lagi Begitu connect kita bisa langsung gas mainin gamenya lewat HP ini Jadinya saya bisa nyantai-nyantai di kamar atau di ruang tamu sambil mainin game PC lewat HP ini Beneran feelnya agak mirip-mirip dengan Steam Deck Steam Deck kan ya Walaupun gak mirip-mirip banget Untuk kalian yang pengen tau cara pasang dan pakai Moonlight Kalian bisa cek deskripsi video ini ya Semua langkah yang kita pakai udah kita bahas di sana Nah sekarang kita mau tunjukin ke kalian Gimana performa HP bekas dengan kondisi minus ini Untuk jalanin emulator-emulator yang sudah kita sebutin tadi Jadi sekarang langsung aja kita gas mainin gamenya Di HP ala-ala handheld device ini Pertama kita coba mainin game Nintendo Switch dengan Skyline emulator Hasilnya saya beneran kaget karena ini udah lancar banget Utamanya game-game Switch yang berbasis 2 dimensi Untuk yang 3 dimensi sepertinya kita gak bisa berharap banyak Karena HP ini cuma ditenagai chipset Snapdragon 670 Gak tau kalau nanti Skyline emulatornya ini udah update lagi I wanna tell you but I don't really know if you can handle this Oh yeah Thinking about crossing the line now I'm kinda crushing Look at me blushing boy How can I get to know you better Oh yeah Try to hide this feeling But I can't even play it off no more I wanna get closer Kemudian kita coba beberapa emulator lain Dan hampir semuanya juga lancar banget dengan HP ini Berikut hasil pengujian yang lainnya We'll be fine We've been friends for forever You know me better than anybody else I don't wanna mess it up what we have Oh no Sometimes you gotta take a chance Yeah When you find it You gotta grab it So come on baby get to know me better Oh what Try to hide this feeling But I can't even play it off no more I wanna get closer So come on get closer Hoping I'm not wasting my time Jadi eksperimen kita dengan HP yang kita beli cukup murah dengan kondisi minus ini Memang terhitung menyenangkan ya Kebetulan walaupun HPnya punya spek kentang Dengan chipset ala kadarnya seperti Snapdragon 670 Ternyata masih kuat untuk menjalankan beragam emulator yang udah kita coba Selain itu kita juga bisa merasakan main game PC Tapi dengan rasa handheld device saat kita koneksikan PC kita via remote dengan HP ini Bener-bener cukup seru dan menyenangkan Jadi hanya dengan model HP murah seharga 1,2 jutaan Ditambah sebuah gamepad seharga 300 ribuan Kita udah bisa merasakan bermain game dengan handheld device seperti Retroid Pocket 2 atau 3 Yang kalau kita beli harganya itu di Indonesia bisa sampai 2 hingga 3 jutaan ke atas Jadi mungkin sekian video kita kali ini Semoga bermanfaat dan kalian suka Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis See you in the next video Adios dan jangan lupa semangat setiap hari Sub indo by broth3rmax